Pemirsa Mahkamah Konstitusi siap menggelar sidang gugatan sengketa pemilu 2024 untuk mengetahui kesiapan dan juga alur gugatan sengketa hasil Pilpres dan juga Pilek 2024 sudah bergabung bersama kami dari luar studio Jubir MK Fajar Laksono. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Mbak Kania. Tadi kita sudah dengarkan ada ratusan berkas gugatan yang sudah diajukan terkait dengan Pilpres maupun juga dengan Pilek dan kemudian tadi Anda sempat juga ingin menjelaskan seputar bahwa ini tidak kemudian mengakibatkan atau berkaitan dengan jumlah perkara yang nanti akan ditangani DM-kan. Mungkin bisa dialaborasi lebih lanjut seputar hal ini. Jadi artinya sekarang alurnya yang sedang terjadi apa Pak Fajar? Ya, jadi yang kami katakan adalah 278 sebetulnya Pak Kania itu belum mencerminkan jumlah perkaraan. Karena memang misalnya ada beberapa permohonan itu di dalamnya mestinya itu dikuat permohonan tersendiri. Nah begitu, jadi untuk itu kami sekarang sedang melakukan pengolahan data ya terhadap permohonan para pemohonan itu untuk kemudian bisa memastikan beberapa jumlah perkara yang kemudian akan diregistrasi nanti. termasuk juga memetakkan permohonan-permohonan itu perprovinsi berapa, perparti politik berapa, berapa jumlah dafti yang dipersoalkan, berapa jumlah kursi DPR RI yang dipersoalkan, DPRD, Kabupaten Kota, dan seterusnya itu sedang kita olah. Pak Kania, jadi yang saya katakan adalah belum mencerminkan perkara. Sebenarnya 278 itu belum tentu nanti jumlahnya 28. Oke, jadi alurnya akan seperti apa? Kalau kita melihat paling tidak dari gugatan atau berkas yang sudah masukkan ada 278, ada tenggat waktu 14 hari untuk menyelesaikan semuanya, itu nanti akan seperti apa teknisnya? Iya, Pak Kania, kita hukum acara kita atau tata peracara kita mengatur pilpres dulu kita selesaikan. Oke. Jadi 278 itu dua diantaranya permohonan kursi DPRD, nah itu yang didahulukan. Nah hari ini registrasi perkara, plus kemudian hari ini dan besok adalah kesempatan calon presiden, wakil presiden yang ingin menjadi pihak terkait mengajukan permohonan sebagai pihak ini. So, kita sampaikan juga sidang pertama, sambil salingan permohonan itu disampaikan kepada seluruh pihak ini. Untuk supaya tahu, hari Rabu nanti adalah sidang pertama untuk bersedisian asing pilpres. Nah itu kita juga skenariokan bahwa ada dua perkara, maka hari Rabu itu akan kita split. Jadi pagi sampai siang itu perkara nomor satu, siang sampai sore itu perkara nomor dua. Jadi akan terpisah ya? Akan terpisah. Oke. Sampai kemudian tanggal 4, tanggal 5 kita siapkan untuk persidangan ini. Termasuk pembuktian menghadirkan saksi, ahli, dan sebagainya itu. Nah setelah itu baru RK menggunakan waktu dan kesempatannya untuk dia membahas perkara itu, mendrafti keputusan, dan pada akhirnya nanti 22 April itu sidang pengucapan keputusan. Taruh setelah itu, makanya kita masuk untuk menyelesaikan perkara bersedisian hasil. Pileg, karena 30 hari kerja juga kita punya waktu untuk menyelesaikan perselisian hasil Pileg itu. Dan kita menjadikanlah akan itu 10 Juni, semuanya sudah runtas. 10 Juni termasuk dengan Pilegnya juga begitu ya Pak Fajar? Termasuk dengan Pilegnya kita runtaskan. Oke, jadi kalau untuk Pilepres, tenggat waktu pembacaan putusan itu di 22 April kalau begitu ya? Ya, betul. Jadi dihitungnya itu sejak hari ini, sejak diregistrasi. Karena punya undang-undangnya kan begitu diselesaikan 14 hari kerja sejak diregistrasi. Nah, hari ke-14nya itu jatuh di tanggal 22 April. Hari kerja berarti kalau kita besok itu, bahkan ya kita mau menjumpai cuti bersama, libur lebaran, tanggal merah, nah itu tidak gitu. Yang dihitung adalah hari kerjanya. Maka ketemulah di tanggal 22 April itu untuk sidang pengucapan keputusan. Untuk yang berkaitan dengan Pilepres, akan ada dua, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sidangnya ini akan terpisah begitu ya? Akan ada dua sidang yang akan berjalan secara simultan atau bergantian sepanjang alurnya nanti atau seperti apa? Iya, majelisnya sama, tapi ini bergantian. Jadi yang pertama dulu, perkara nomor satu, misalnya hari Rabu besok. Hari Rabu besok itu sidangnya dikelar dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan pemohon. Di pemohon diundang, seluruh pihak termohon, pihak terkait, memberi keterangan juga diundang. Tapi yang pertama diberi kesempatan dulu adalah perkara nomor satu, pemohon perkara nomor satu. Setelah itu ditutup, nanti siang ganti pemohon perkara nomor dua. Begitu besok seterusnya dan pada ada waktunya nanti sidang tanggal satu itu bisa, apa namanya, dia bergabung, karena pembuktian, misalnya pembuktian dari biaya terkait atau pembuktian dari termohon. Itu ada waktunya. Oh, akan bisa bergabung nantinya? Ya, iya. Oke. Untuk pembuktiannya atau seperti apa kira-kira? Untuk pembuktiannya. Untuk pembuktiannya. Apa untuk menghemat waktu, karena kan waktunya memang cuma 14 hari gitu, apakah cukup untuk memproses semuanya? Iya. Saya kira apa yang sudah disusun oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah mempertimbangkan betul. Bahkan dikasih speran waktu tanggal 5 itu masih tentatif, kalau memang diperlukan itu bisa kita gunakan. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah selesai. Di praktis, persidangan itu kita rencanakan tanggal 4 atau paling lama, tanggal 5 April itu persidangan dari awal sampai kemudian itu sudah diselesaikan. Begitu libur cuti bersama lebaran, kita masuk lagi 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tapi itu kesempatan bagi MK untuk pembahasan perkara itu sekaligus menyusunan kira-kira keputusan dan pengucapan keputusan. Oke. Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.